Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat Pilpres 2024. Pemirsa, namun dalam debat yang akan diklar lima kali ini, tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden seperti yang tertulis di Pasal 50 Ayat 1 Peraturan KVU No. 15 Tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat pemilihan presiden 2024. Debat akan dilaksanakan sebanyak lima kali. Debat pertama akan digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema hukum, ham, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023 dengan mengambil tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 dengan tema ekonomi, dengan fokus ekonomi kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Debat keempat akan dilaksanakan 21 Januari 2024. Dengan mengambil tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Sementara debat kelima akan dilaksanakan 4 Februari 2024. Bertema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan berfokus post-COVID society, dan ketenaga kerjaan. Calon Presiden dari Partai Perindo Ganjar Pernawat telah siap menghadapi debat tersebut. Ganjar bersama Mahfud akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Begitupun dengan calon Wakil Presiden Mohaimin Iskandar, Dari yang akrab bisa pacain ini mengaku santai karena sudah terbiasa menghadapi debat. Yang namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari biasa saja. Tapi ada persiapan buah nggak sih? Pasti harus ada persiapan teknisnya. Karena dibatasin waktu, ada menitnya. Namun debat Pilpres tahun 2024 berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Menurut Ketua KPU, Hasim As'ari, debat kali ini tidak akan ada debat khusus para calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Hasim menjelaskan, semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak lima kali. Padahal, dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Pasal 50 Ayat 1, jelas bahwa debat dilaksanakan dalam lima kali dengan rincian tiga kali untuk calon Presiden dan dua kali untuk calon Wakil Presiden. Namun demikian di Ayat 2 Pasal 50 dijelaskan, hal tersebut bisa berubah setelah KPU berkoordinasi dengan DPR. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya, pemirsa usai merevisi peraturan KPU RI mengenai penyadaan debat khusus Cawapres pada Pilpres 2024, KPU RI tuai kritik dari para netizen. Nah, pemirsa, kita akan melihat ya, seperti apa sih ungkapan kekecewaan netizen di akun media sosial KPU RI. Ini yang pertama ada dari Ed Gunar Tosi Tumorang, KPU, yaitu kepanjangan dari Keponakan Pak Usman. Oke, selanjutnya dari Ed Fetur Kerahmen, dibantu Paman, dibantu Bapak, dibantu KPU. Hihihi. Dan selanjutnya lagi dari Ed Ahmad Kairudin 17, mending langsung lantik ajalah putra mahkota kalian itu, buang-buang anggaran, ujung-ujungnya udah ketebak semua, dikerahkan buat menangin Boruto. Ada apa lagi, Pram? Ya, selanjutnya ada Ed Setiawan underscore DD88, harus adalah debat khusus Cawapres, biar kelihatan yang mana yang benar-benar bisa dijadikan pilihan buat dipilih nanti. Baik, Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyapa warga di Car Free Day, di Jalan L, Tarikupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Pemirsa, Ganjar juga menyempatkan diri, belusukan ke pasar Inpres untuk mengecek harga sembako. Sabtu pagi, Ganjar Pranowo mengawali kegiatannya di Kota Kupang dengan busukan ke pasar Inpres Naikwoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ganjar tampak menyiapkan dan berdiskusi dengan penjual untuk mengecek harga sembako. Setelah dari pasar Inpres, Ganjar melanjutkan kegiatannya dengan menyapa warga Kota Kupang di Car Free Day, Jalan L, Tarikupang, Nusa Tenggara Timur. Warga pun tampak antusias menyambut calon presiden dari Partai Perindo ini. Bahkan puluhan warga tampak rela berlarian untuk dapat mengambil foto atau bersuap foto bersama Ganjar Pranowo. Rasakan pasaran kakak teman ini baik. Maka tadi kita mencari ke pasar Inpres, naik yang kurang lebih seribu, lalu gula pasir, gula pasir juga naik begitu. Tentu saja ini yang segera mesti diberi. Setelah dari Kupang, rencananya Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanye di Kabupaten Roten, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Emang Sumi, Ainews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pelasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar menghadiri acara Garda Matahari. Sementara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan organisasi Pandawa V tanpa didampingi calon wakil presidennya. Calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhammad Iskandar pasangan nomor urut 1 menghadiri silaturami nasional relawan Garda Matahari. Dalam acara ini, Anies Baswedan menyebut Garda Matahari semakin rapi, sehingga tidak perlu memberikan arahan secara rinci dalam memenangkan pemilihan presiden 2024 mendatang. Selanjutnya, Anies mengingatkan kembali jika Pilpres 2024 bukan tentang pergantian pemimpin, melainkan orientasi baru dalam pembangunan ke depan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi Pandawa V di Gedung Jakarta Theater Tamrin Jakarta Pusat. Prabowo yang datang tanpa didampingi pasangannya Gibran Raka Buming Raka langsung memasuk e-hall dan menghadiri acara deklarasi dukungan yang diberikan relawan Pandawa V. Kita deklarasi, ini penegasan bahwasannya kita akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik darat, secara offline langsung, maupun secara online. Karena kita sudah ada di 37 provinsi dan 504 kabupaten kota. Di depan ribuan pendukungnya, Prabowo mengajak agar lebih peduli terhadap politik sebagai bentuk tanggung jawab demi memajukan Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.